Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya selamat datang di channel kamas bro semoga sehat selalu dan dilimpahkan resekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah amin ya robbal alamin nah disini sudah ada pcik 160 versi CBS warna hitam yang hitamnya hitam glossy dimana untuk warna hitam glossy itu saat ini memang ya banyakan orang itu lagi pada suka yang glossy glossy sih saya lihat mungkin sudah panamanya agak bosan ya dengan warna-warna doff karena memang secara perawatan yang warna glossy itu mudah sekali dibersihkan dibandingkan dengan yang warna-warna doff nah untuk harganya itu sendiri pcik 160 yang versi CBS ini diharga 32 juta 870 ribu rupiah buat teman-teman yang di pelat G pelat H pelat K dan juga pelat AD Jawa Tengah dan ini ada di dealer super Honda cabang ketanggungan berbes Jawa Tengah Oke karena ini unitnya tuh sudah dinyalakan sudah siap dikirim sudah ada yang punya sehingga kita bisa melihat secara detail dari keseluruhan fitur-fiturnya kan Nah kita lihat untuk di bagian knobnya nyalakan kita pencet dan disini terlihat lampu berwarna biru yang tampilannya lebih elikan dibandingkan ketika tidak ada lampunya ya seperti itu teman-teman kelihatan mewah lah seperti itu Nah kita nyalakan disini sudah full digital untuk informasinya disini karena ini ini adalah versi yang non ABS ini versi CBS ini tidak ada indikator ABS dan HSTC tetapi secara fitur lainnya sama saja baik yang CBS ataupun yang ABS ada jam digital kemudian kecepatan ada indikator BBM muda indikator average rata-rata satu liter nanti bisa menempuh berapa kilometer ada trip kemudian ada total kilometer kemudian nanti ada untuk pergantian fun bell dan juga pergantian oli akan muncul nah dua tombol set ini untuk memindahkan select sama set ya nanti untuk memindahkan tampilan seperti ini sama untuk mengatur jamnya teman-teman Nah untuk di bagian sebelah kiri dulu nih disini ada indikator lampu jauh jauh di bagian atas ini nah dibawahnya ini yang gede-gede ini hasiat ya atau nanti bisa buat sen juga dan ini untuk indikator aki ya karena EC itu sendiri disini sudah tanpa engkolan atau selahan sehingga dikasih indikator baterai atau aki ada indikator suhu yang berkaitan dengan radiatornya sistem pendinginnya kemudian ada indikator engine kemudian disini ada indikator ISS sama indikator kiles saja sih jadi di sebelah kanan ini lebih sedikit ya kalau yang versi ABS itu ada indikator ABS sama HSTC nya kan kemudian ada dua tombol ini select sama set ya teman-teman untuk memindahkan tampilan setting jam dan di bagian tengah juga ada tulisan VCE ini warna biru ya nyala seperti ini coba kita matikan nah kalau dimatikan seperti ini kalau dinyalakan nanti pas malam itu kelihatan nyalanya biru seperti itu nah untuk di bagian frame nya ini ada warna silver nih sebagai pemanis dan untuk di bagian sini pakai warna hitam yang hitamnya berbahan plastik kasar oke kita geser ke bagian setangnya disini kan untuk di bagian setangnya modelnya telanjang pakai yang warna-warna chrome dan disini juga ada beberapa yang aksen-aksen chrome ya seperti ini ya disini pemanis ada logo Honda disini teman-teman nah untuk di fiturnya ini ya ada lakson kemudian ada lampu jauh dekat sen kemudian ada ISS dan juga hazard serta tombol starter kemudian geser ke bawah di bagian bawah sini ada tanki bahan bakarnya berkapasitas 8,1 liter disini teman-teman nah ini pakai warna hitam yang berbahan plastik kasar disini ada motif-motifnya nih kalau di bagian sampingnya ini polos nah untuk di bagian sampingnya yang warna glossinya disini nih ini warna glossy-glossinya nah seperti ini kita lihat dari depan dulu untuk lebih jelas dari warna hitamnya untuk model spion bawaannya seperti teman-teman lihat ini bawaan piceknya ya kemudian dari bagian depan ini ada visornya pakai warna hitam gelap tapi masih agak bisa nembusi sedikit banget tembusnya ada dudukan plat nomor ada tulisan honda dan untuk lampunya nyalanya seperti ini kang ini sudah pakai LED semuanya ya baik di lampu sen, dr, l atau board di bagian headlampnya nah pakai warna hitam full di bagian depan yang glossy sampai ke bagian sparkboardnya juga full glossy untuk di bagian velgnya pakai warna hitam dan di bagian suspensi juga pakai warna hitam ini modelnya seperti ini ini bannya 110x70 ring 14 bannya kebetulan ini pakenya IRC nah kalau ini ada tulisannya juga ya untuk suspensinya tuh pakai soa kemudian untuk pengeremannya disini di bagian depan menggunakan yang isin untuk kalipernya ada 3 piston ya karena versi CBS jadi ada sistem paralel nantinya ketika handle rem belakang ditarik maka rem depan pun ikut mengerem nah ini untuk model disknya kalau dibandingkan dengan versi ABS nya itu kelihatan lebih gede yang ABS dan disini tidak ada sensor untuk ABS nya kang oke kita geser ke bagian samping dulu nah ini tampilan di bagian samping lakukannya seperti ini teman teman dan apakah nanti 2024 akan ada perubahan atau tidak ini yang masih menjadi tanda tanya buat saya juga kang karena PCG itu beberapa bulan yang lalu sampai sekarang ini masih digelontori nih kayak mau ada yang terbarunya ya tapi mengingat kalau dari pertama kali dikeluarkan ini belum ada 3 tahunan jadi ya entahlah teman teman 2025 atau 2024 itu akan ada yang terbaru ya kita nanti tunggu saja informasinya dan disini masih ada buku service sama buku garansi ya teman teman garansi rangka juga sekarang menjadi 5 tahun ini untuk PCG Kang karena semua motor Honda itu garansi rangkanya sama sekarang sampai dengan 5 tahun nah kita lihat untuk di bagian joknya nah kalau untuk versi CBS joknya disini nggak ada kombinasi warna ya adanya kombinasi model kulit joknya disini halus dan ini yang agak kasar untuk pengendara modelnya halus ada jahitan di luar juga sebagai pemanis sehingga tampilannya lebih elegan modelnya joknya lebar dan juga empuk sih nah seperti ini kalau dibuka kang di bagian bawahnya nah tampilannya seperti ini nih ini bisa buat naruh barang-barang juga ya seperti ini oke nah ini tampilannya dan ini ada jaketnya eksklusif juga ini Kang kayaknya nah ini bagasinya luas banget 30 literan ada toolkit sama ini sih apa namanya cover remote ya cover remote nya nah untuk warna hitamnya tuh bisa teman teman lihat ini yang hitam glossy ini sampai ke bagian behelnya juga hitam glossy ini Kang nah seperti ini nah di bawahnya tuh ada besi nih ketika teman teman mau gaser ada disini yang dipegang ininya gak apa-apa karena memang didesain seperti itu atasnya pakai bodi halus seperti ini tapi bawahnya tuh ada besinya nah untuk di bagian samping seperti ini Kang untuk versi yang CBS memang tulisan piciknya bukan warna keemasan ya makanya yang warna chrome seperti ini nah ini detailnya tapi yang bawah ini yang pakai warna hitam ini berbahan plastik kasar dan ini ada pijakan kakinya untuk yang di bawah itu lebih lebar lebih luas kalau yang selonjurannya memang gak terlalu luas sih nah seperti ini untuk pemiringannya Kang nah selanjutnya di bagian bawah juga pakai warna hitam yang glossy ini ada untuk air cadangan radiator disini bisa melihat lower upper nya dengan lubang ini untuk model full step nya nah seperti ini Kang untuk mesinnya ya 160 cc SOHC berpendingin cairan ini radiator nya dan di bagian tengah ada hugger ada karet juga untuk menahan lumpur biar tidak masuk ke bagian throttle body apalagi ini sebentar lagi musim hujan ya udah mendung-mendung terus tapi hujannya belum sering turun Kang nah ini untuk arm nya pakai warna silver dan kenal pot nya ujungnya juga pakai warna silver ini ada cover kenal pot juga pakai warna hitam yang berbahan plastik kasar nah untuk suspensinya disini belum pakai tabung ya pakai 2 kanan kiri untuk ini pakai warna yang glossy ya spring nya teman-teman nah selanjutnya pengereman belakang ini modelnya kalipernya Nissan seperti ini ada di bagian belakang ya karena di bagian atasnya kan ada suspensinya kalau yang vario 160 yang suspensinya tunggal itu ini kalipernya ada di atas Kang nah untuk di bagian ban nya ini IRC juga ukurannya 130 kalau nggak salah ya 130 per 70 ring 13 nah untuk di bagian belakang ini tampilannya seperti ini lampu nya Kang nah ya kalau lampu rem nya ditarik ini nyalanya disini ini lampu sen nya disini ada mata coaching tapi tidak ada lampu khusus untuk pencahayaan plat nomor jadi menyatu dari atas yang ambilnya ada lubang atau cuakan disini nah ini untuk dudukan plat nomor ini sparkboard nya modelnya melebar nah untuk di bagian sebelah kiri seperti ini di bagian CVT nya modelnya pakai warna hitam full nggak pakai warna silver ya di kombinasi nggak seperti itu dan disini untuk yang filter udaranya ada tulisannya juga ISC plus 160 4V nah seperti itu Kang ini yang versi CBS nah disini ada yang versi ABS warna putih ini Kang kalau yang ABS ini ada tulisan HSTC kemudian untuk warna di bagian ini ini pakai warna silver ya ini bedanya kemudian tulisan fisiknya ini pakai yang keemasan itu yang membedakan secara tampilan sama pengeremannya sih nah ini untuk tampilan yang ABS untuk disnya tuh kelihatan lebih gede ya ada grid-gridnya di tengah seperti ini tapi kalipernya ini pakai Nisin 2 piston kalau yang CBS ini 3 piston untuk kalipernya disini seperti ini ya jadi lebih gede justru yang tipe CBS ini terlihat lebih gede dan warna velg nya kalau ABS itu warnanya pakai yang warna coklat kalau yang CBS masih menggunakan warna hitam nah itu dia Kang untuk informasi mengenai BCX 160 versi CBS yang di akhir 2023 memang belum ada informasi apapun tetapi kalau dilihat ini memang lagi digelontorin jadi biasanya kalau sudah digelontorin kayak gini tuh kayak lagi penghabisan unit ya penghabisan model seperti itu Kang tapi ya kita lihat saja nanti dan untuk varian warna juga belum ada perubahan oke itu saja terima kasih jangan lupa like komen dan share sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih